Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa Tadabur Ilmi Ajal adalah suatu yang rahasia yang telah ditetapkan oleh Allah SWT Ajal dibuat rahasia agar setiap hamba dapat selalu bersiap diri Dalam kebaikan dan menjadi penentu siapa yang benar-benar taat kepada Allah SWT Saat seseorang meninggal dunia ada tiga hal yang akan mengiringinya sampai ke perkuburan Dua halnya akan kembali kepada keluarganya dan satu halnya akan menemani dia di alam kubur Lantas siapa saja tiga hal yang mengiringi orang meninggal hingga sampai ke perkuburan itu Mau tahu jawabannya? Simak ulasannya dengan menonton video ini hingga akhir Sebelum lanjut, bagi kalian yang belum subscribe Silahkan untuk menekan tombol subscribe terlebih dahulu Aktifkan lonceng notifikasinya Bagikan video ini kepada teman-teman kalian Agar semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari channel ini Pemirsa Tadabur Ilmi Jenazah merupakan jasad orang yang telah meninggal dan dicabut rohnya oleh malaikat Israel sang pencabut nyawa Semasa hidupnya ada di antara mereka yang selalu beribadah kepada Allah Ada yang jarang bahkan sama sekali tidak melakukannya Dan ada pula yang malah banyak melakukan perbuatan maksiat Saat seseorang meninggal, ada tiga hal yang akan mengikuti jenazah sampai ke kuburnya Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis Yang mengikuti mayat sampai ke kubur ada tiga Dua akan kembali dan satu tetap bersamanya di kubur Yang mengikutinya adalah keluarga, harta, dan amalnya Yang kembali adalah keluarga dan hartanya Sedangkan yang tetap bersamanya di kubur adalah amalnya Hadis Riwayat Bukhari dan Muslim Maulana Muhammad Zakaria Al-Handalawi dalam bukunya Himpunan Fadilah Amal menjelaskan bahwa Suatu ketika Nabi SAW bertanya kepada para sahabatnya Taukah kalian bagaimana perumpamaan kalian dengan sanak saudara kalian Harta kalian dan amal perbuatan kalian Kemudian Nabi SAW bersabda Perumpamaannya bagaikan seorang yang memiliki tiga saudara Menjelang kematiannya, ia memanggil saudara-saudaranya dan berkata Saudara-saudaraku, kalian telah mengetahui bagaimana keadaanku ini Maka bantuan apakah yang dapat kalian berikan kepadaku Saudara yang pertama menjawab Aku akan menyayangimu Aku akan mengobatimu Dan aku akan melayani segala keperluanmu Jika kamu meninggal dunia Aku akan memandikanmu Mengkafanimu Dan mengumurkanmu Lalu, aku akan senantiasa mengingat kebaikanmu Rasulullah SAW bersabda Saudara seperti ini adalah sanak saudara dan keluarkannya Kemudian pertanyaan yang sama Diajukan kepada saudaranya yang kedua Lalu, dijawab Aku akan bersamamu selama engkau masih hidup Jika kamu meninggal dunia Aku akan pergi kepada yang lain Rasulullah SAW bersabda Saudaranya ini adalah hartanya Kemudian ia memanggil saudaranya yang ketiga Dan menanyakan hal yang serupa Maka ia pun menjawab Walaupun di dalam kubur Aku akan bersamamu Akanku tenangkan hatimu Jika akan dihisap Dan aku akan memberatkan amal baikmu Rasulullah SAW bersabda Saudaranya yang ketiga ini adalah amal solehnya Nabi SAW menanyakan kepada sahabat Mengenai saudara mana yang akan dipilih mereka Maka para sahabat menjawab Ya Rasulullah Jelas saudara yang terakhir itulah yang kami pilih Karena yang pertama dan yang kedua Kurang bermanfaat Amal baik atau buruk seseorang Akan tersimpan di dalam kubur Bagaikan tersimpan di dalam kotak Banyak hadis yang menjelaskan bahwa Amal baik akan datang berupa seseorang yang tampan Ia akan menjadi sahabat Dan menghibur si mayid Sebaliknya Amal buruk akan datang berupa sesuatu yang buruk-rupa Busuk dan hanya akan lebih menyengsarakan mayid Selain itu Amal soleh manusia selama di dunia Akan menjadi pembela Ketika mereka di alam kubur Hal ini Sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis Kemudian didatangkan malaikat dari arah kepalanya Untuk menyiksa Maka sholat berkata Tidak ada jalan dari arahku untukmu Kemudian dihadapkan malaikat ke arah kanannya Untuk menyiksa Maka zakat berkata Tidak ada jalan dari arahku untukmu Kemudian Didatangkan malaikat dari arah kirinya Untuk menyiksa Maka puasa berkata Tidak ada jalan dari arahku untukmu Kemudian didatangkan malaikat dari arah kakinya Untuk menyiksa Maka amal soleh Segala sunnah Dan segala perbuatan ma'urth berkata Tidak ada jalan dari arahku untukmu Hadis riwayat Imam Ahmad Humail R.A. menceritakan Bahwa pada suatu hari Ia dan Ali bin Abi Talib berjalan hingga tiba di sebuah hutan Lalu Ali R.A. mendekati sebuah kuburan sambil berkata Wahai penghuni kubur Wahai penghuni tempat sunyi Wahai yang berbau busuk Wahai yang penuh ketakutan Bagaimana kabarmu Kemudian ia berkata Ada pun kabar kami disini Harta mu telah dibagi-bagikan Anak-anakmu telah menjadi yatim Dan istri-istrimu telah menikah lagi Inilah berita dari kami Ceritakan sedikit tentang kalian Seraya menolak kepada Kumail Ali R.A. berkata Wahai Kumail Seandainya mereka boleh dan dapat berbicara Mereka akan berkata Bahwa sebaik-baik bekal adalah takwa Setelah berkata demikian Ali menangis dan berkata Wahai Kumail Kubur adalah tempat menyimpan amal Dan kita akan menyadarinya Setelah malaikat maun menjemput kita Pemirsa Tadabur Ilmi Demikianlah penjelasan mengenai tiga hal Yang akan mengiringi manusia Sampai ke dalam kubur Sungguh harta dan keluarga Adalah merupakan perhiasan dunia Sedangkan amal ibadah Merupakan bekal yang sebaik-baiknya Guna menyelamatkan kita Di alam kubur hingga alam akhirat Sebelum meninggalkan video ini Mungkin video ini baik juga Untuk kalian simak Saat seseorang meninggal dunia Sebenarnya ia tidak harus sendiri Di dalam kubur Ia juga tidak harus sendiri Saat menghadapi pertanyaan para malaikat Ia bisa membawa teman-teman karibnya Sahabat-sahabat sejatinya Dan keluarga-keluarga terbaiknya Mereka akan dengan ikhlas menemani Dan menghibur sahabatnya di dalam kubur Sehingga ia menjadi senang Mereka akan membawakan cahaya Agar kuburmu terang Menyiapkan halaman penuh bunga Agar kuburmu lapang Memakaikan pakaian sutra Agar badanmu nyaman Menghamparkan kasur hangat Dan dipan berwangi kan kasturi Untuk tidurmu Sehingga tidurmu menjadi nyenyak dan tenang Mereka juga akan membantumu Menghadapi pertanyaan para malaikat Agar engkau selamat Mereka adalah lima teman Yang sangat rupawan Pakaiannya sangatlah indah Dan baunya sangatlah harum Mereka adalah solat Zakat Puasa Amal soleh Dan Al-Quran Kelima teman ini Akan menjelma menjadi teman yang rupawan Yang akan selalu menemani Dan menjagamu Di dalam kubur Bagi orang yang beriman dan taat Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Di dalam kubur nanti Solat akan berjaga dari azab Di bagian kepala Zakat akan berjaga dari azab Di sisi kanan Puasa akan berjaga Dari azab di sisi kiri Amal soleh lainnya Akan berjaga Dari azab di kedua kakinya Dan Al-Quran Akan berjaga dari azab Pada seluruh tubuhnya Hal ini Sebagaimana dijelaskan Dalam sebuah hadis Kemudian didatangkan malaikat Dari arah kepalanya Untuk menyiksa Maka solat berkata Tidak ada jalan dari arahku untukmu Kemudian didatangkan malaikat Dari arah kanannya Untuk menyiksa Maka zakat berkata Tidak ada jalan dari arahku untukmu Kemudian didatangkan malaikat Dari arah kirinya Untuk menyiksa Maka puasa berkata Tidak ada jalan dari arahku untukmu Kemudian didatangkan malaikat Dari arah kakinya Untuk menyiksa Maka amal soleh Segala sunnah dan segala perbuatan ma'ruf berkata Tidak ada jalan dari arahku untukmu Hadis Riwayat Imam Ahmad Dari Said bin Sulaim R.A Rasulullah S.A.W bersabda Tidak ada penolong yang lebih utama derajatnya di sisi Allah Pada hari kiamat daripada Al-Quran Bukan nabi, bukan malaikat, dan bukan pula lainnya Dalam kitablah Ali Masnunah Al-Bazar meriwayatkan Bahwa jika seseorang meninggal dunia Ketika orang-orang sibuk dengan kain kafan dan persiapan pengembumian di rumahnya Tiba-tiba seseorang yang sangat tampan berdiri di kepala mayat Ketika kain kafan mulai dipakaikan Dia berada di antara dada dan kain kafan Setelah dikuburkan dan orang-orang mulai meninggalkannya Datanglah dua malaikat Yaitu malaikat mungkar dan nakir Yang berusaha memisahkan orang tampan itu dari mayat Agar memudahkan tanya jawab Akan tetapi si mayat tampan itu berkata Ia adalah sahabat karibku Dalam keadaan bagaimanapun Aku tidak akan meninggalkannya Jika kalian ditugaskan untuk bertanya kepadanya Lakukanlah pekerjaan kalian Aku tidak akan berpisah dari orang ini Sehingga ia dimasukkan ke dalam surga Lalu ia berpaling kepada sahabatnya dan berkata Aku adalah Al-Quran Yang terkadang kamu baca dengan suara keras Dan terkadang dengan suara perlahan Jangan khawatir Setelah menghadapi pertanyaan mungkar dan nakir ini Engkau tidak akan mengalami kesulitan Setelah para malaikat itu selesai memberi pertanyaan Ia menghamparkan tempat tidur dan permadani sutra Yang penuh dengan kasturi dari malai al-a'la Pemirsa Tadabur Ilmi Demikianlah lima teman yang dapat diajak Untuk menemani mayat di dalam kubur Tidak hanya menemani Akan tetapi teman itu Akan menolong dan membela dari malaikat di alam kubur Teman itu tidak bisa dicari Kecuali diamalkan Karena sesungguhnya Berkah dari amal-amal baik itulah Yang akan menjadi teman kelak di dalam kubur Wallahu'a'lam bisowak Jika terdapat kesalahan dalam penyampaian ini Admin mohon maaf Dan itu merupakan kesalahan dari admin sendiri Jika ada benarnya Itu adalah dari Allah SWT Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!